. Militer Israel telah menghabisi seorang anggota Badan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk pengungsi Palestina, UNRWA, Muhammad Marwan Abu Atiwi. Israel mengeklaim Atiwi tewas pada Rabu, 23 Oktober 2024, dan menuduhnya merupakan seorang komandan Hamas yang, menyamar, sebagai staf UNRWA dan keanggotaannya dikonfirmasi oleh Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma. Israel menuduh Atiwi terlibat dalam serangan Hamas ke negaranya pada 7 Oktober 2023 lalu, meski belum ada bukti kuat terkait keterlibatan Atiwi di dalam serangan tersebut. UNRWA mengatakan akan merespons tegas tuduhan yang dilontarkan Israel kepada Atiwi, namun mereka juga belum merilis pernyataan apapun soal keterlibatan anggotanya dalam invasi Hamas ke Israel tahun lalu. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagar, menegaskan Israel akan terus melakukan investigasi soal keterlibatan Atiwi dalam serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Ia juga akan terus mendesak UNRWA untuk melakukan investigasi mandiri terkait keterlibatan anggotanya di dalam serangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!